Ketupat Saat idul Fitri, makanan ini sudah pasti gak pernah absen di meja makan. Yap, lebaran memang sangat identik dengan ketupat. Kurang lengkap rasanya kalau lebaran tanpa kehadiran ketupat. Disajikan dengan opor ayam, sambal kentang, dan tak lupa kerupuk udangnya. Namun, tahukah kamu bagaimana kisahnya ketupat bisa jadi semacam hidangan wajib lebaran? Angelina Rianti dan koleganya pernah mencatat asal-usul ketupat dan filosofinya terkait tradisi lebaran Indonesia dalam Journal of Ethnic Foods. Menurut jurnal itu, ketupat dikenal pertama kali oleh Sunan Kalijaga pada abad ke-15 hingga awal ke-16. Siapa Sunan Kalijaga? Dia adalah teolog dan salah satu dari sembilan wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Selama berdakwa di Demak, Sunan Kalijaga mengembangkan dua acara sesudah puasa Ramadan, yaitu Bagda Lebaran serta Bagda Cilik atau Bagda Kupat. Bagda Lebaran dirayakan pada hari pertama Idul Fitri dengan berdoa dan silaturahmi. Bagda Kupat dirayakan sepekan berikutnya. Acara Bagda yang kedua ini sebenarnya berakar dari kebudayaan sebelumnya, tetapi diadaptasi oleh Sunan menjadi tradisi Islam di Jawa. Dalam acara Bagda Kupat, hampir semua orang membuat makanan olahan beras yang kemudian diberi nama Kupat atau Ketupat. Mereka membuat anyaman segi empat wajik dari janur muda, mengisinya dengan beras, lalu mengukusnya dengan mengeringkan. Makanan ini dibagikan pada kerabat dekat sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi. Seiring berjalannya waktu, Ketupat gak cuma jadi tradisi masyarakat Jawa, tapi menyebar ke negeri tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Hal ini beriringan dengan penyebaran agama Islam yang makin luas dan membawa salah satu tradisi budaya khas Indonesia, yaitu menyajikan Ketupat di Hari Raya Idul Fitri. Filosofi Ketupat Secara filosofis, Ketupat adalah simbol permintaan maaf dan berkah yang mana dekat dengan makna lebaran itu sendiri. Beras dalam Ketupat melambangkan nafsu. Salah satu versi sejarah yang meyakini bahwa janur merupakan singkatan dari jatining nur. Ungkapan bahasa Jawa yang berarti hati nurani. Dengan kata lain, Ketupat merupakan perlambangan nafsu dan hati nurani. Manusia diharapkan mampu menahan nafsu dunia dengan hati nurani mereka. Sementara itu, dalam bahasa Sunda, Ketupat kerap disebut kupat. Orang Sunda percaya Ketupat mengingatkan manusia untuk enggak mengumpat atau berbicara hal buruk pada orang lain. Dalam bahasa Jawa, Ketupat juga jadi semacam frasa yang merujuk keungkapan ngaku lebat atau mengaku salah. Ada pesan tersirat yang menganjurkan manusia untuk meminta maaf saat melakukan kesalahan. Perlaku ini sudah jadi kebiasaan atau tradisi pada syawal atau idul fitri pertama. Dan akhir bulan puasa ditandai dengan makan Ketupat bersama dengan beberapa lauk. Ketupat digunakan sebagai simbol pengakuan bagi Tuhan dan manusia. Lebaran yang berarti lebar berarti pintu permintaan maaf telah terbuka lebar. Ketika manusia mengampuni orang lain, mereka menerima banyak berkah. Kata lebaran juga merujuk pada kata lebar dalam bahasa Jawa yang bermakna sesudah selesai. Bulan puasa sudah berakhir dan itu dirayakan dengan makan Ketupat. Buberan berarti berlimpah yang memberikan pesan untuk membagikan aset mereka dengan orang yang malang melalui amal. Leburan berarti saling memaafkan. Semua kesalahan bisa diampuni pada hari itu karena manusia dituntut untuk saling memaafkan. Laburan diambil dari kata dalam bahasa Jawa labur yang berarti manusia murni dan bebas dari dosa manusia. Dalam hal ini, Ketupat memberikan pesan untuk menjaga kejujuran diri. Karena itu, setelah melakukan leburan atau saling memaafkan, orang harus mencerminkan sikap dan tindakan yang baik. Karena itu, Ketupat sering digantung di ambang pintu untuk mencegah roh jahat memasuki rumah. Ketupat sering disiapkan dengan cara yang berbeda. Dan salah satunya menggunakan santan sebagai media mendidih alih-alih air. Santan adalah simbol permintaan maaf. Santan dalam bahasa Jawa disebut santan, yang berarti pengampunten atau permintaan maaf. Seorang antropolog Indonesia menafsirkan Ketupat sebagai salah satu simbol solidaritas sosial atau hubungan timbal balik seperti memberi dan menerima, yang dikenal sebagai hukum timbal balik. Hubungan timbal balik terkait dengan kebiasaan saling memberi Ketupat. Perlaku memberi menunjukkan hubungan timbal balik antara satu orang dan orang lain. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!